Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kelanjutan video sebelumnya, yaitu mengenai landing page website, tentang kecepatan dari landing page website. Oke, simak terus teman-teman ya. Nah, oke guys, video kali ini saya akan membahas kelanjutan video sebelumnya, yaitu mengenai landing page website, terutama di WordPress. Nah, kalau di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai analisanya, cara mengecek yang menyebabkan website lambat itu apa, menggunakan GTmetrix kalau teman-teman ingat. Nah, kalau teman-teman yang belum nonton, silakan ditonton dulu di atas sini teman-teman ya. Di atas sini, saya nanti akan kasih link-nya untuk yang nonton di YouTube. Nah, silakan untuk pelajari dulu di video sebelumnya. Ya, karena video sebelumnya adalah mengenai analisanya dan video ini adalah mengenai solusinya. Oke, jadi teman-teman harus paham dulu video sebelumnya. Nah, oke. Kita akan membahas mengenai cara mempercepat atau mungkin ini solusinya mempercepat landing page website. Dan ini versinya versi saya, teman-teman ya. Karena ada banyak sekali versi untuk mempercepat landing page website. Ada banyak macam-macam cara, tapi yang saya bahas ini adalah yang sering saya alami dan versi saya untuk cara mengatasinya. Oke, langsung kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini teman-teman, ini saya bahas. Oke, ini saya bahas mengenai penyebab umum landing page itu lambat. Di WordPress ya, teman-teman ya. Ini kita bahas khususnya di WordPress. Nah, yang pertama yang bikin lambat itu adalah theme. Theme atau tema. Di WordPress kita pasti selalu pakai theme, betul teman-teman. Entah itu theme bawaan WordPress atau theme yang kita upload sendiri. Nah, kadangkala theme itu bisa membuat lambat. Nah, solusinya gimana? Ya, ganti aja theme-nya. Tapi kita mesti ngecek nih, theme-nya kita mesti cek dulu lambat apa enggak. Kalau kita pakai theme yang berat, yang terlalu banyak fitur, kita coba dulu balik ke theme bawaan asli WordPress. Lalu kita cek lagi pakai GTmetrix, apakah beda jauh apa enggak. Second-nya waktunya, kalau beda jauh berarti theme anda lambat. Oke, yang kedua itu image size. Ya, ini yang biasa terjadi, image size terlalu besar. Jadi, silakan diperkecil image-image yang sekiranya tidak perlu kalau size itu besar-besar. Ya, oke, lalu berikutnya font. Nah, font ini adalah font yang biasa kita pakai di theme kita. Oke, kadang-kadang font perlambat. Ya, teman-teman mesti lihat di GTmetrix yang kemarin saya ajarin caranya untuk menganalisa. Kalau font itu bermasalah, silakan pakai font yang lain. Oke, nah. Sebelum saya masuk yang keempat, ya, tiga ini ya. Satu, theme, image size, dan font. Ini cara mengatasinya gampang banget, teman-teman. Cuma tinggal ganti aja. Oke, kalau theme lambat, ganti theme yang lain. Image size lambat, ganti image size yang lebih. Ya, image size terlalu loadingnya lama, ganti image size yang lebih kecil. Kalau font itu terlalu lambat, ganti dengan font yang lain. Ini simple. Ya, satu, yang pertama, dua, tiga. Ini simple. Nah, keempat ini yang biasa orang bingung. Yang penyebab yang bikin landing page lambat adalah javascript atau CSS. Kalau teman-teman cek di GTmetrix, itu kelihatan javascript atau CSS yang bikin lambat. Tapi bagaimana cara untuk mengatasinya? Nah, itu biasa yang buat teman-teman. Yang biasa itu yang teman-teman biasa bingung di sini. Oke, nah ini saya rangkum, saya ringkas. Itu cuma empat ini teman-teman yang biasanya menyebabkan landing page lambat. Pada umumnya versi saya. Oke, di WordPress. Nah, satu, dua, tiga teman-teman sudah tahu. Sekarang saya akan spesifik untuk menjelaskan yang keempat. Untuk mengatasi javascript atau CSS. Oke, kita langsung ke WordPress editor ya. Oke, nah teman-teman ini sudah masuk ke WordPress editor. Teman-teman silahkan langsung menuju ke bagian plugin. Lalu add new. Oke, keyword kita nyari. Plugin namanya wp-fastest-catch. Enter. Oke, ketemu yang nggak ada gambar macan ini. Gambar macan itu silahkan di-install now. Oke, lalu kita klik activate. Oke, ini sudah aktif ya di sini ya. Nah, lalu di sebelah kiri bawah akan muncul ini. Wp-fastest-catch. Oke, nah ini adalah pilihan menu di wp-fastest-catch. Ya, ada banyak teman-teman ya. Ini ada setting, ada delete-catch, image optimization, premium, exclude, cdn, db. Oke, kita mulai dari yang setting pertama. Oke. Nah, ini cache system. Oke, sebelum saya mulai ini ya teman-teman ya. Sekali lagi ini versi saya. Teman-teman silahkan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ya, ini yang akan dicentang apa aja nanti silahkan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Sekali lagi ini cache system enable. Karena supaya ada cache-nya. Supaya bisa memperbaiki cache-nya. Supaya nggak overload. Preload, oke. Ini saya... Ya, centan, don't shoot. Oke, clear cache. Oke, clear cache. Minify HTML. Ya, karena you can decrease the size of page. Ya, HTML diminify. CSS. Nah, ini tadi yang saya bilang. JavaScript. Sorry, saya ulang di sini. Nah, ini JavaScript atau CSS kan di sini tadi. Nah. Ini minify CSS. Oke, dicentang. Jadi, ukuran CSS-nya jadi lebih kecil teman-teman. Ini combine CSS. Ya. Jadi, CSS-nya dikombinasikan supaya nggak terlalu banyak ini. Pake space-nya supaya nggak pake banyak loading. Combine JS. Nah, ya. Oke, jzip. Yes. Pursor catching. Yes. Disable. Oke, disable emoji-nya teman-teman bisa tes. Kalau emoji-nya bener-bener ngilang, ya ini silahkan dipake. Ya, nanti disesuaikan. Oke, sudah. Submit. Sekali lagi ini versi saya, teman-teman. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Jadi, kalau kita lihat di sini, kita sudah mengatasi namanya CSS. Ya. Combine CSS. Combine JS. JS ini JavaScript. Yang saya tadi bilang, teman-teman. Nih. JavaScript. Itu disingkat JS. CSS. Ya, ini CSS sudah di-combine. Jadi, mengurangi size-nya. Oke. Nah, kurang lebih itu saja. Sama cache-scache. Semua cache sudah dibantu set oleh plugin ini. Ini delete cache. Oke. Delete cache ini hanya available di premium version. Kalau teman-teman butuh WP Faster Sketch ini untuk level yang lebih tinggi, silahkan beli yang premium-nya. Oke. Ini ada delete cache. Nah, ini kalau teman-teman mau delete cache. Langsung klik saja di sini. Oke. Oh, cache file have been deleted. Nah, kalau ini delete cache minify CSS. Kalau cache have been deleted. Oke. Itu bisa dipakai. Time out rules. Sorry. Saya naikin dulu. Time out rules. Nah, ini kalau saya kepakai, teman-teman. Ini saya add new rule. If all. Then choose. Nah. Jadi, ini fungsinya buat apa? Fungsinya gini, teman-teman. Teman-teman kadang itu pakai plugin, pakai fitur-fitur, platform-platform, entah yang teman-teman install di WordPress. Kadang itu terlalu banyak. Dan dia membuat ada size cache yang besar. Tapi kadang kita suka tidak sadar. Karena kita kadang suka plugin itu. Oh, fungsional sekali. Ini saya butuh sekali. Jadi, saya pakai terus. Tapi secara sadar tidak sadar, itu cache-nya jadi numpuk. Kebetulan saya pernah pakai. Saya pakai itu. Ya, itu plugin. Saya pernah pakai plugin yang seperti ini. Nah, itu tidak sadar. Akhirnya banyak fungsi-fungsi yang tidak berfungsi seharusnya. Nah, karena itu saya pakai ini. Ini membantu, ini sorry, twice an hour. Oke. Ini membantu kita supaya tiap beberapa jangka waktu tertentu, cache itu di-delete. Gitu ya. Supaya size cache-nya itu tidak terlalu besar. Ini teman-teman bisa pilih waktunya, berapa lama sekali. Kalau saya tiap 30 menit saja boleh. Oke. Saya save. Oke. Jadi ini otomatis, otomatis tiap sejam dua kali, berarti 30 menit sekali ya. Dia otomatis akan delete cache-nya. Jadi cache-nya itu bersih ya teman-teman. Oke. Kita lanjut. Ini image optimization. Ini, nah ini untuk, ini cara mudah untuk memperkecil ukuran size dari sebuah image. tapi ini hanya berlaku untuk di versi yang premium. Ya. Lalu ini premium. Oke. Ini versi premium-nya kalau teman-teman mau nambah, silahkan. Kalau saya sih pakai yang free, itu sudah cukup. Kalau buat saya. Ya. Lalu ini ada exclude. Base. Oke. Ini tidak usah. CDN tidak. Biasa saya tidak pakai. DB tidak pakai. Oke. Jadi kurang lebih itu saja teman-teman. Plug-in WP Faster Sketch. Ini buat saya, dari sekian plug-in yang saya coba, ini yang menurut saya paling maksimal di versi saya ya. Yang saya pakai versi saya. Karena plug-in yang seperti ini ada banyak. Ada banyak macam. Dan tiap orang versinya beda-beda. Kalau versi saya, saya pakai ini. Dan caranya seperti yang baru saja saya tunjukkan ke teman-teman. Oke teman-teman. Nah. Kalau teman-teman sudah selesai ini, silahkan teman-teman tes lagi di GTmetrix. Itu pasti otomatis nilainya itu akan meningkat. Ya. Misalkan tadi C bisa jadi A. Mungkin dari C jadi B atau dari D jadi B. Dan lain-lain. Nah. Jadi teman-teman silahkan tes. Ya. Silahkan tes. Ini saya sudah share versi saya yang bisa saya lakukan. Silahkan teman-teman tes. Dan teman-teman bisa terapkan di versi teman-teman masing-masing. Oke. Kurang lebih itu saja video kali ini teman-teman. Kalau teman-teman ada request atau ada masukan atau pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe kalau nonton di YouTube dan follow page kami kalau nonton di Facebook. Oke teman-teman. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa. Terima kasih.